Pemprov melalui Dinas Pariwisata Provinsi akan tetap melaksanakan upaya relokasi terhadap pedagang yang berjualan di segmen 1 Pantai Panjang. Langkah ini dilakukan agar pembangunan kembali ke fungsinya, sebab zona 1 ini seharusnya sebagai ruang terbuka hijau, rest area, dan suav foto. Sedangkan pedagang seharusnya berjualan di segmen 2 karena di lokasi ini sudah disiapkan awning. Dari yang saat ini hanya tersedia 24 awning, ke depan akan ditambah sebanyak 50 awning. Karena pedagang diimbau untuk melakukan pembaruan perizinan nomor induk berusaha atau NIB, agar para pedagang legal berjualan. Kepala UPTD Pengembangan dan Pengendalian Usaha Pariwisata atau PPUP Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Intan Herwinanti Sunu, menjelaskan pihaknya juga telah melakukan sosialisasi bersama instansi terkait, agar pedagang mau direlokasi. Hal ini agar penataan Pantai Panjang dapat kembali berlanjut ke segmen 3 hingga 8 sesuai master plan yang sudah disusun. Nah, penataan Pantai Panjang itu sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi seperti kami Dinas Terkait Pariwisata, kemudian Perindak, kemudian DPM PTSP, kemudian dari Sapo PP, itu sudah melakukan sosialisasi langsung ke lokasi pedagang. Seperti yang sudah kami lakukan di zona 1 yaitu di Pasir Putih. Sementara itu ditambahkan kasih pengembangan ke Pariwisataan Dinas Pariwisata Provinsi, Monica Wulandari, untuk membantu memudahkan proses pembaruan izin, serta pedagang yang belum memiliki nomor induk berusaha akan dibuatkan NIB. Yakni dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, selama dua hari ini standby di lokasi menggunakan mobil pelayanan. Mereka akan membangunkan segmen 3, 4, sampai di nomor 8, akan tetapi di dua segmen ini mereka mau minta disesuaikan dengan fungsinya, di mana segmen 1 itu berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, dan segmen 2 itu memang diperuntukkan untuk yang berjualan, di mana mereka akan membangun sebanyak 50 awning. Dianmaya Erika, RBTV melaporkan.